Menyusul seri Redmi K50 yang telah diperkenalkan sebelumnya, kini keluarga Redmi K50 akan kedatangan anggota baru, Redmi K50 Ultra. Kabarnya handphone ini akan segera dirilis. Jelang perilisannya, perangkat baru Redmi ini disebut-sebut mengandalkan chipset handal dari Snapdragon sebagai jeroannya, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang merupakan chipset perbaikan dari seri sebelumnya. Sesuai namanya, Redmi K50 Ultra merupakan versi tertinggi dari seri Redmi K50 yang masing-masing telah rilis beberapa waktu yang lalu. Secara spesifikasi, perangkat ini membawa sejumlah keunggulan yang menarik. Disebutkan kalau K50 Ultra akan mempertahankan sebagian besar spesifikasi dari seri K50 sebelumnya, yakni Redmi K50 Pro. Selain menggunakan chipset Snapdragon seri terbaru, Redmi K50 Ultra juga menyematkan kartu grafis Adreno 730. Kita tahu bahwa Adreno ini banyak dipakai oleh handphone gaming karena kualitas yang dimiliki. Redmi K50 Ultra menggusung sistem operasi Android versi 12 dengan antarmuka MUI 13. Handphone ini akan memiliki layar OLED dengan refresh rate 120Hz dan resolusi Full HD+, serta teknologi diming sehingga panel nyaman di mata. Panel akan dilengkapi dengan punch hole tunggal untuk kamera depan. Namun sayangnya, dari sisi kamera belakang terjadi penurunan resolusi kamera dari seri Redmi K50 sebelumnya. Redmi K50 Ultra ini hanya menggunakan lensa kamera utama 50MP. Fitur fast charging yang ada pada Redmi K50 Pro juga akan diikutkan di seri K50 Ultra ini. Sebagaimana sebelumnya Redmi K50 Pro sudah memakai fast charging 120W. Fitur fast charging ini akan disokong oleh baterai kapasitas 5000 mAh. Untuk media penyimpanan juga terjadi penurunan dari seri sebelumnya. Penurunan ada pada memori internal yang hanya 256GB dengan RAM yang masih sama, 12GB. Redmi K50 Ultra disiapkan sebagai ponsel flagship Xiaomi di paruh kedua tahun ini. Menurut rencana, Redmi K50 Ultra akan resmi dirilis di kuartal kedua tahun 2022 ini. Demikian review singkat mengenai handphone Redmi K50 Ultra yang kami rangkum dari berbagai sumber. Untuk spesifikasi pastinya, kita tunggu saja sampai handphone ini benar-benar sudah dilempar ke pasaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini.